Halo, saya Kusuma dan saya sedang bersama Zeta di sini. Kali ini, kami akan menjawab beberapa pertanyaan kalian mengenai SCP Foundation. Maka dari itu, kalian dapat menonton video ini dan selamat mendengarkan. Dari Alfarizia09, pertanyaannya adalah, bagaimana cara SCP Foundation mengetahui keberadaan SCP-4999? Bagi kalian yang belum tahu, 4999 itu sebenarnya ini malekat ajal yang bahkan nunggu kita kalau kita sebentar lagi sekarat. Dan gak ada temen atau keluarga yang nemenin kita. Foundation tahu tentang 4999 karena 4999 ini sering muncul di kamar orang-orang yang sebentar lagi akan mati. Gak cuma sekarang, tapi zaman-zaman dulu, bahkan zaman praserjarah atau dalam mitologi kuno. Jadi, begitulah Foundation tahu tentang 4999 itu. Dari Hanif Hafiz Sulistio, kapan GOC didirikan? Sebelumnya, pendahulu GOC adalah Allied Occult Coalition atau juga AOC, sebuah kelompok taumaturgi yang dibentuk untuk melawan Ahnenerbe of Kurakops, unit paranormal militer Jerman di Perang Dunia Kedua yang bersamaan dengan Perang Okkultisme Ketujuh. AOC dibentuk sekitar akhir 1930-an sampai awal 1940-an. Dari Al-Karim, apakah SCP-001 itu sendiri adalah kedok yang digunakan untuk menutupi identitas dan tujuan sebenarnya Dewan Olima dan The Administrator? Gimana ya? 001 sendiri gak ada hubungannya sama agenda rahasia 05 dan Administrator. Soalnya, 001 itu kan yang kita tahu ada 36 proposal atau macam. 001 itu SCP yang paling dirahasiakan, dan kemungkinan 36 proposalnya ini adalah palsu atau jebakan bagi semua orang yang pengen tahu tentang 001. Karena ya, sangat rahasia. Makanya kan ada yang namanya Meme Tick Kill Agent bagi orang yang pengen lihat 001 karena saking rahasianya. Kusuma ada 001 favorit kah? Gue suka Spike Brennan Proposal karena itu tempat di mana foundation sama Tuhan dan nabi-nabi itu bikin sendiri perjanjian khusus. Saya menyukai Lilis Proposal karena proposal ini bercerita tentang sebuah dunia di mana 24 jam yang akan datang, dunia akan berakhir. Dan di 24 jam terakhir itu, kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Dan dunia akan tetap damai saat itu terjadi. Dari Firdaus Wirakusuma Bagaimana batasan atau kriteria sebuah anomali dicapkan sebagai objek SCP? Menurutku sendiri, anomali itu dicap sebagai SCP kalau misalkan mereka itu harus banget untuk diamankan atau ditahan. Karena ada anomali-anomali yang nggak jadi SCP karena nggak perlu ditahan atau anomalinya itu terkesan nggak berguna. Kayak di video kita yang satu ini ngejelasin benda anomali yang nggak jadi SCP karena memang nggak perlu. Kayak bebek yang cuma nyemprot air. Dibanding dengan SCP lainnya yang memungkinkan berbahaya atau bahkan disalahgunakan untuk kepentingan sendirinya. Makanya itu, foundation harus nahan mereka agar masyarakat aman dan jauh dari kekacauan. Kalau menurut Kusuma sendiri gimana? Menurut saya, anomali itu salah satu hal yang paling penting agar sebuah anomali dapat diklasifikasikan sebagai SCP adalah jika pertama, anomali tersebut melanggar hukum alam dan menimbulkan sesuatu yang tidak mungkin. Misalkan SCP-173, patung yang bisa bergerak sendiri jika tidak dilihat dan mengeluarkan kotoran. Kedua, SCP tersebut sangat penting sehingga perlu dimasukkan ke catalog SCP di dalam SCP Foundation. Jika tidak penting, maka akan diklasifikasikan sebagai objek beranomali atau anomalous items. Dan ya, opini saya sangatlah mirip dengan Zeta. Dari Red Army, apakah GRUP masih beroperasi? Besar kemungkinan? Tidak. GRUP mengalami perampingan besar-besaran setelah Perang Dingin dan kemungkinan besar sudah bubar setelah Perang Dingin berakhir dan Uni Soviet bubar. Kebanyakan dari aset mereka menghilang dan dijual di Pasar Gelap. Bahkan, beberapa dari anggota mereka membelot dan bergabung di Chaos Insurgency dan Marshall Carter Endal. Dari Natsuki Felix, jumlah SCP ada berapa? Jumlah SCP sekarang kurang lebih ada 6.100 SCP totalnya yang ada di wiki utama. Tapi kalau kalian gabungin juga SCP dari cabang Rusia, Jepang, Korea, dan lain-lain, kurang lebih totalnya ada sekitar 9.000 sampai 10.000 artikel SCP yang ada. Ini termasuk kelas X dan kelas J yang ada di setiap cabang SCP di seluruh dunia. Termasuk Indonesia yang sudah ada beberapa SCP yang ada di wiki Indonesia itu tersendiri. Dari Hampshire, apakah Jaryupi itu baik? Baik tidaknya itu sulit dikatakan. Yang pasti, Jaryupi bekerja untuk kepentingan Uni Soviet. Dari hasil halifatur Rahman, kok SCP berbahasa Indonesia sedikit yang diterjemahkan? Jika kamu merujuk kepada situs wiki yayasan SCP Indonesia, hal ini terjadi karena penerjama kami belum terlalu banyak. Jadi, kalau ada yang mempunyai keadaan penerjemahan atau ada yang berminat untuk menerjemahkan SCP, bergabunglah ke Discord SCP Foundation Indonesia. Dari Hasmi, apakah MTF Omega 7 adalah satu-satunya MTF yang memiliki anggota SCP bahkan ada dua? Jawabannya, tidak juga. Karena ada MTF lainnya, yaitu MTF Alpha 9, Last Hope, yang dimana bertugas sebagai penggantinya Omega 7 semenjak insiden sebelumnya, yaitu dimana 076 mengamuk dan membuat kekacauan sehingga harus dibunuh menggunakan nuklir. Karena hal tersebut, Omega 7 dibubarkan dan Alpha 9 dibuat kembali dengan beberapa SCP seperti 073, 105, 1985, 2099, dan lain-lain. Tidak semua orang setuju dengan adanya MTF ini, karena insiden sebelumnya yang memakan banyak nyawa. Jadi, pembuatan Alpha 9 juga sedikit banyak keributan, tidak hanya dari peneliti senior di Foundation, bahkan Dewan O5-nya itu sendiri. Itu saja untuk video kali ini, dan jika kalian masih ingin bertanya atau ingin sesuatu tentang Foundation, baik itu tentang SCP, MTF, GOI, atau informasi lainnya, kalian bisa tanyakan kami di kolom komentar di video bawah ini, dan nantinya yang pasti kita akan membuat video selanjutnya menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang SCP yang bisa kita berikan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dari kita, dan jangan lupa, Secure Contain Protect. Terima kasih telah menonton!